Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Intro Setiap malam Jumat Terlihat cahaya terang Dari kubur ini Ternyata Almarhum semasa hidup melakukan ini Kalau bukan karena kelelawar Yang menyeruak masuk dalam rumahnya Hanifah nambaknya Tak akan menyadari Kalau malam telah larut Pandangannya pun mengikuti arah kelelawar itu Terbang hingga berhentilah ke arah jam dinding Yang menunjukkan pukul 11 malam Setengah terkejut Ia segera mematikan televisinya Dan bergegas menutup pintu rumah Namun baru saja Ia hendak menutupnya Matanya mendadak terbelalak Begitu mendapati sebuah cahaya terang Yang muncul dari balik semak-semak Tak jauh dari rumahnya Ada orang meninggal lagi ya Kok terang amat pikirnya Dalam hari Sembari menatap lambat Hambaran pemakaman yang membenteng Tak jauh dari rumahnya itu Karena rasa penasaran Yang membebat hatinya Ia pun coba dekati sumber cahaya itu Meski dengan diiringi rasa takut Namun agaknya perasaan takut itu Kalah oleh rasa penasaran yang menyelimuti hatinya Meski langkah semakin bergetar Namun ia tetap bertahan Karena rasa penasarannya Yang semakin menjulang Dan tak kala Posisinya telah dekat Hanifah nyaris tak percaya Dengan apa yang telah dilihatnya itu Cahaya terang yang mengundang perhatiannya itu Ternyata bukan berasal dari Petromax Selayaknya jika ada pemakaman pada malam hari Melainkan berasal dari gundukan tanah Yang tampaknya masih baru Makam baru itu bukan lain merupakan milik Pak Maulana Yang baru dikebumikan jenazahnya tadi Dengan langkah tergopoh Ia hamburkan diri dari tempat itu menuju rumahnya Dibangunkan sang suami Yang telah terlelap sejak pukul 9 itu Mendengar penuturan Hanifah Semula sang suami itu tak percaya Namun ia tak bisa mengingkarinya lagi Tatkala mata kepalanya menyaksikannya sendiri secara langsung Malam itu adalah malam Jumat Mereka tak habis pikir Mengapa kuburan Pak Maulana begitu terang Bagaimanakah kehidupan Pak Maulana Semasa hayatnya Hingga ia mendapatkan nikmat kubur yang sedemikian itu Agaknya ribuan tanya terasa bergelanyut Pada benak suami istri itu Esokan harinya Mereka tetap bungkam Tidak menceritakan kejadian tersebut Kepada siapapun Karena khawatir Jika ada yang mau mempercayainya Seminggu telah berlalu Malam Jumat tiba kembali Lagi-lagi Mereka saksikan peristiwa serupa Di makam Pak Maulana Melihat situasi itu Mereka pun tidak lagi sanggup Menahan hasrat Untuk menceritakan apa yang mereka saksikan tersebut Kepada warga sekitar Tak pelak Masyarakat desa suka maju Tanggamus pun gemar Orang-orang ramai membicarakan lelaku Dan ahlak Pak Maulana Semasa hayat hingga Sampailah kabar tersebut Ketelinga Kiai desa setempat Kiai Safar namanya Baginya Peristiwa tersebut tidaklah mengherankan Jika lo melihat kepribadian Pak Maulana Yang dikenal ahli ibadah Sederhana Dan baik kepada semua orang itu Apa yang terjadi pada Pak Maulana Merupakan sebagian kecil Dari tanda kasih sayang Allah Kepada hambanya Yang selalu melaksanakan sholat Dengan cara Berjamaah Dan berbuat baik kepada semua orang Lebih dari itu Sungguh Allah masih memiliki banyak rahasia Kata Kiai Safar Kiai Safar pun menuturkan hari-hari Pak Maulana Menurutnya ketika masih hidup Pak Maulana menafkai keluarganya Dari hasil kerja sebagai buruh tani Ia juga gemar membantu orang lain Jika memerlukan pertolongannya Di samping itu Pak Maulana merupakan Pribadi yang senantiasa Menjaga lima waktunya Untuk berjamaah di masjid Terkecuali Jikalau ada halangan tertentu Menjelang akhir hayatnya Terpaksa Profesi buruh tani dan buruh kuli Ia tinggalkan Karena penyakit hepatitis Yang membelenggu raganya Dengan berat hati Ia limpahkan tanggung jawab itu Kepada sang istri Namun Dalam hal beribadah Ia tak mau menyerah Meski harus berjalan tertati Dengan bertumpu pada sebatang kayu Ia pun masih rutin berjamaah di masjid Ia nampak Penyakit yang didarita Pak Maulana Semakin parah Hingga kulitnya pun menguning Namun dari pancaran matanya yang teduh Pak Maulana terlihat begitu ikhlas Bahagia dan tegar Waktu terus berjalan Penyakit itu kian bersarang Dalam tubuh Pak Maulana Ia putuskan sesekali Menginap di masjid Agar tetap bisa berjamaah Namun keinginan itu ditolak oleh anggota keluarganya Tentu saja Mereka tak sampai hati melihatnya Yang sedang didera sakit parah Harus tidur sendirian di masjid Akhirnya Dengan terpaksa Pak Maulana pun pulang ke rumah Hingga suatu hari Pak Maulana memaksa Di antar ke masjid Untuk menunaikan sholat jumat Sesampainya di sana Ia langsung menempati Sof paling depan tepatnya Di belakang kanan posisi imam Sof tersebut memang tak pernah Sempat ditempati oleh orang lain Karena Pak Maulana selalu di situ Selesai khotip menyampaikan hutbah kedua Sang muasin bergegas Mengemandangkan ikomah Terlihat semua jamaah mengangkat badan Untuk berdiri Terkecuali Pak Maulana Yang masih belum juga bangkit Mengira dirinya tertidur Jamaah yang berada di sampingnya pun Mencolek bahunya Untuk membangunkannya Namun Pak Maulana tak juga bergerak Hingga akhirnya Jamaah itu pun menarik Bahunya lebih kuat Bukannya terbangun Tubuh Pak Maulana malah terjengkang Dan oleng ke belakang Seketika salah satu jamaah Yang menariknya pun berteriak Hingga mengagetkan jamaah lain Masya Allah Pak Maulana Sang imam pun turut Memeriksa kondisi fisik Pak Maulana Di robnya bagian denyut nadi Pak Maulana Hingga deguk jantung di dadanya Raut wajah sang imam pun Lantas berubah Dari bibirnya terucap Innalillahi wa inna ilahi rojaun Pak Maulana telah meninggalkan kita semua Kepergian Pak Maulana Begitu indah dan mulia Ia dipanggil dengan begitu mudahnya Dalam posisi sedang beribadah kepada Allah Maka Tak heran jika Allah pun Melimpahkan segenap nikmat Berupa pancaran cahaya Dari dalam kuburnya Wallahu'alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Terima kasih